cek 123 cek 123 oke teman-teman semua apa kabar kita ketemu lagi ya teman-teman semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja mudah-mudahan dimudahkan selalu riskinya panjang umur sehat walviat ya yang sakit-sakit mudah-mudahan bisa lekas sembuh amin seperti biasa nih awal bulan ya kita akan update progress perumahan di Daru jadi buat teman-teman yang udah kenal channel gua pasti tahu ya kalau gua update progress perumahan Daru tuh di awal-awal bulan nah di akhir bulan itu di perumahan Tenjo ya jadi kalau akhir bulan tuh gua ke perumahan Tenjo awal bulan ke perumahan Daru jadi waktunya gua bagi-bagi biar enggak terlalu pabaliyot istilahnya nih seperti biasa kita sekarang ke Azalea Garden dulu ya kita akan lihat nih Azalea Garden tahap empatnya udah mulai ada progress belum ya karena dari kemarin tuh tahap empatnya belum ada progress sama sekali loh maksudnya masih pelataan tanah doang udah rata tanahnya gitu udah enggak ada progress lagi enggak ada pembangunan apa gitu jadi kita akan lihat nih di bulan Februari ini 2023 kira-kira udah ada pembangunan belum ya kalau belum nanti kalau ketemu selesai gua coba nanya ke selesai kira-kira kapan mau dimulai pembangunannya gitu ya gua ucapin makasih buat yang udah nonton teman-teman yang udah setia sama channel gua yang udah terus nungguin video-video update progress dari channel ini makasih banget ya mudah-mudahan videonya bermanfaat jelas mudah-mudahan bisa dimalumi jika ada berbagai macam kekurangan ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik amin nah ini progress daruraya yang belakang nih teman-teman jadi nanti gua bakal kesitu ya daruraya kita ke Azalea Garden dulu nah ini kantor pemasarannya kita akan lihat ke belakang dulu ya soalnya tempat itu ada di belakang makasih banget banyak yang komen ya ngasih informasi lah ada yang sekedarnya apa makasih banget ya yang udah komen yang udah kasih like kalau bisa teman-teman juga bantu dengan nonton iklan ya karena dengan nonton iklan gua pendapat pemasukan dari situ hitung-hitung buat uang bensin ya kan jadi makasih banget pokoknya buat yang udah ngeluangin waktu buat nonton video gua nah ini dia tuh temen-temen nah progressnya apa waduh ada yang nikah lagi ada yang nikahan coy yang blok belakang jadi ditutup nah ini oh tahap empatnya ini nih temen-temen nih yang di sini nih tahap empat dan kalau kita lihat belum ada progress cuman udah mulai ada ini nih Hebel nih kayaknya udah siap-siap nih soalnya udah 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 ditaruh Hebel-hebelnya ya kan bahan bangunannya udah mulai disimpan gitu mudah-mudahan sih nggak lama lagi ya Nah ini lagi ada yang nikahan jadi kita nggak bisa kesono kalau yang disono mah juga di belakang juga udah jadi-jadi semua kok rumahnya kita udah pernah lihat ya jadi nggak usah kita lihat lagi kita lihat yang ini aja tuh tahap empat udah mulai jadi temen-temen nanti coba kalau ketemu salesnya kita nanya ya kira-kira pros pembangunannya mau dimulai kapan gitu Sekali lagi mohon maaf nih kalau gua kurang informasi tentang perumahannya karena gua bukan sales ya gua cuman ngajak temen-temen untuk jalan-jalan sambil melihat up suasana terkini aja gitu dari perumahan di Daru ini kira-kira di Februari ini kayak gimana gitu ya Nah ini kantor pemasarannya kita coba nanya yuk nanya bentar aja lah enggak usah lama-lama deh Oke soalnya durasi atau kepanjangan misi bu mau nanya bu up progress yang tampak kira-kira kapan ya mulai dibangunnya ya bulan Maret Oh berarti bulan depan ya oh oh tes maaf estimasi jadinya Juni Juli Oh oke oke siap makasih ya tuh temen-temen jadi bulan depan tuh katanya Maret kalau kita nanti Maret kesini lagi ya tenang aja temen-temen gua pantau terus makanya yang belum subscribe subscribe ya bulan depan kita sini lagi kita lihat kalau bulan depan belum ada progress bulan depannya kita lihat karena kan gua update progress ini kan awal bulan ya siapa tahu awal bulan belum jalan gitu mungkin pertengahan Maret atau akhir Maret yang penting setiap bulannya adalah awal bulan jadi kalau nanti Maret belum ada progress ya mungkin nanti gua lihatnya Juni gitu kelihatannya karena siapa tahu Maretnya tuh di tanggal berapa gitu ya sedangkan gua kesini sekitar tanggal 1 sampai tanggal 10 ya pokoknya lihat aja lah bulan depan ya habis ini kita ke darurat daruraya ya temen-temen tetangganya yo lanjut Oke kita ke daruraya nih sampingnya temen-temen sebelum lanjut gua pengen promosiin Instagram gua dulu ya kali ya karena sebenarnya gua nggak pernah promosiin Instagram gua ya kalau di YouTube karena emang Instagram gua tuh cuman foto-foto Sanmurian doang doang gitu ya cuman bolehlah temen-temen kalau mau follow follow aja nanti gua fallback ya kan nanti kalau rame Instagram mungkin gua juga kadang bikin postingan di Instagram ya gua hidupin gitu gua sering upload lah di Instagram kalau tiktok belum punya nih nanti dah tiktok bikin juga nah ini kita ke daruraya ya daruraya kayaknya kita nggak usah muter kesono lagi ya karena bulan kemarin kita udah lihat yang sono-sono tuh udah jadi semua kok paling ada beberapa yang lagi renovasi aja rumahnya karena nih udah jadi semua Oh mulai ada ini tuh temen-temen apa namanya alat berat lagi mulai progress yang ini kayaknya nih yang kata-kata pihak darurayanya ini ya apa namanya tahap yang terakhir nih jadi ini yang terakhir nih yang di sini nih tuh udah mulai ada alat berat turun ya bahkan udah ada progress tuh temen-temen temen yang disana tuh Wah untung kelihatan tadi ya nih tuh berarti daruraya tuh kata gua sih bagus ya maksudnya kata-katanya tuh sesuai gitu ya janjinya tuh sesuai karena kan kata dia eh nanti baru tahun 2023 digarap yang ini bener sekarang Februari udah mulai digarap tuh ini juga kayaknya digarapnya udah dari bulan kemarin nih Januari nih kayaknya nih kalau dilihat lihat tuh udah mau dicor jalannya ini daruraya emang kalau kata gua sih bagus ya maksudnya targetnya tuh sesuai lah eh progressnya tuh nggak ngaret-ngaret ya mudah-mudahan cepet juga nih jadinya ya itu kayak gitu temen-temen yang disini kita habis ini kita ke belakang loh yang di samping Azalea kemah tadi tuh terus ada yang komen Azalea gimana eh apa namanya daruraya gimana Bang ada keluhan nggak kalau daruraya gua nggak pernah ya ada komen aneh-aneh ya cuman ada sih yang cerita-cerita curhat aja berbagi katanya kalau daruraya ini airnya airnya kurangnya doat katanya jadi dikasihnya cuma 30 meter doang apa berapa meter gitu nggak nyedot jadi mau nggak mau tuh katanya harus bikin satelit sendiri dengan biaya satelit itu lumayan loh 6 jutaan lah 6 juta 7 juta ada yang 5 juta juga ada yang murah tuh 5 juta mungkin ada satelit itu apa Bang ya satelit itu kalau setahu gua ya yang udah biasa gua tahu sih yang udah biasa gua sebut satelit itu adalah bor yang dalamnya tuh lebih dari 50 meter jadi dia tuh kayak jetpump cuman lebih dalam aja kalau jetpump kan paling berapa puluh meter ya berapa belas meter malah kadang ada yang cuman 20 25 gitu ya kalau satelit itu dalam lagi bisa diatas 50 60 jadi airnya tuh biasanya lebih bersih lebih banyak gitu keluarnya lebih ngocor lebih gacor cuman katanya kalau satelit biasanya kalau sampingnya nggak pakai satelit jadi susah dapat airnya jadi kesedot sama yang punya satelit gitu jadi kalau satelit satu satu harus satelit semua katanya segitu nah ini dia yang progres paling belakang nih temen-temen nih bloknya juga gua kurang tahu maaf ya kayaknya sih kalau dilihat-lihat rumah subsidi ya tuh kayak gini di bulan kemarin temen-temen pengen lihat perbedaannya silahkan tonton aja di daftar video ada ya bulan kemarin yang sini-sini tuh masih belum ada tembok ya kalau nggak salah masih banyak tiang-tiang fondasi kayak gitu kalau sekarang udah mulai ada tembok nih nah belakang sini juga tuh iya bener belakang sini di bulan kemarin makanya kelihatan dari sana juga sekarang enggak bisa harus ke sini kita ngelihat tuh kayak gini ya daruraya yang blok paling belakang nih Oke cukup ya daruraya habis ini kita ke Daru City Daru Indah Daru Metropolis ya Oke lanjut Oke selanjutnya kita ke Daru City ya temen-temen Daru City seperti biasa disini kita belok kanan dari arah rel tadi disini ada lapangan yang luas indah hijau ini keren banget sih gua kalau punya lapangan sebagus ini gua rawat gua pagerin ya kan Hai biar orang ga sembarangan masuk terus bisa buat kompetisi gitu ya diadain kompetisi sepakbola antar desa atau antar sekolah bisa disewain juga gitu ya enak banget itu lapangannya nah di depan tuh gerbangnya kelihatan Daru City Daru City ini kita pengen lihat ya progresnya kayak gimana gua juga penasaran yang sebelah kanan ini kan katanya juga mau dibangun nih perumahan cuman kalau kita lihat belum ada progresnya pembangunannya masih perlataan tanah tuh masih persiapan lahan-lahan dulu tuh Hai belum ada Nah kita ke sini sekarang kayak gimana Daru City nih tadi sempet hujan temen-temen pagi-pagi itu tapi Alhamdulillah siangnya panas jadi enggak terlalu belok ya tadinya gua mau ngonten sepagi cuman hujan makanya gua tunda aja sore mudah-mudahan siang panas kalau siang panas gua jadi ngonten sore gitu kan karena kalau panas kan panahnya jadi enggak becek gitu Nah Alhamdulillah bener siang panas yaudah gua turun sore sore ini nah ada progres lagi nih temen-temen Daru City di sini tuh perumahannya kalau yang sini-sini kita lihat yuk nah ini udah agak enak nih dilaluinnya nih di bulan kemarin gua susah payah banget ya banyak batu-batu gitu kalau nggak salah sekarang udah enak nih dilaluin yang sini-sini ini belum jadi yang sini-sini juga belum belakang tuh nah sini juga sama Daru City ini bukan rumah subsidi ya kayaknya komersil temen-temen soalnya kalau dilihat lihat tuh dikasih keramik dindingnya juga bagus sih aksennya keramiknya keramik gede-gede gitu lagi aduh bisa-bisanya gua lewatin batu no yang sini-sini malah udah mau dijadiin dulu nih yang sini belum nih nah ini progres yang di sebelah kanannya ini temen-temen udah ada progres lagi ya Wah hebalnya banyak banget nah ini rumah-rumah yang udah jadi di sini tapi belum ada yang nempatin kayaknya ya yang disana juga udah perataan tanah tuh gila dikeruk coy tadinya bukit dikeruk mantep banget itu tanahnya bisa dijual lagi tuh tanah uruk mahal loh satu kutruk 400ribuan kalau nggak salah nah ini kayak gini sono belum bisa masih tanah gitu aja progresnya di sini nih temen-temen nih tuh sore-sore masih ada yang kerja ya Daru City nih Hai rumahnya ini bagus ya tapi kayaknya kalau gua lihat desainnya maya ngono beda ya beda desain ya sama-sama ada keramik tapi beda desainnya Hai mantep Hai Oke lanjutnya dari City sampai sini aja dulu Hai semuanya segini memang belum menjauh ke belakang lagi masih perataan tanah yang sini-sini kok ini dibiarkan kayak gini Kenapa ini enggak diterusin dan yang ini ini rumah-rumah toko juga masih belum banyak yang isi ya tuh misalnya apa mas kantor marketingnya kayaknya disitu Daru City teman-teman ya cukup ya Daru City kayak gitu ya jelas kita lanjut ke Daru Indah ya temen-temen temen-temen deesensial ditutup masih belum ada progres kayaknya deesensial gua jadi nggak enak ya temen-temen Daru esensial tuh gimana ya gua kan bikin kontennya tuh review perumahannya karena emang waktu itu lagi rame-ramenya ya rumah contohnya bagus jalannya juga baru di asfal kan kita nggak ada yang tahu yang kan kalau bakal kayak gitu makanya kan gua selalu di setiap sebelum review tuh nekenin ke teman-teman kalau teman-teman harus eh apa namanya bisa cari tahu sendirilah lebih dalet gitu kalau gua cuma ngasih informasi awal aja informasi di depan gitu kan mentahan nah mendalaminya gitu masing-masing teman-teman jadi enggak enak gua coy banyak juga yang nonton soalnya mudah-mudahan itu Daru esensial bisa segera dibangun ya nih kita ke Daru Indah teman-teman nih di depan tuh adalah stasiun Daru nah nih kita lewat belakangnya nih udah buat teman-teman yang pengen bisa jalan kaki ke stasiun di sini Daru Indah tuh progresnya nih kita coba yuk ke belakang bisa nggak ya semoga enggak becek ya Nah nih tuh teman-teman ini yang di sini nih depan real banget nih rumahnya nih sebenarnya plus minus ya rumah dekat stasiun tuh plus minus kalau kata gua situ ada kambing ya kan Aduh kambing di sini masih banyak banget Hai jadi gini temen-temen ya kalau kata gua sendiri ya rumah itu nggak enak ya kalau terlalu dekat ke stasiun emang enak sih bisa jalan kaki ke stasiun tapi kalau terlalu dekat real kayak gini enggak enak nih karena apa berisik temen-temen malam-malam itu berisik banget gua aja yang rumahnya enggak terlalu deket real kereta kalau malam-malam tuh suka kedengeran klak suruh kereta totot gitu kadang malam tuh kereta barang ya yang lewat misi Pak ini lagi ada Rena pu jadi bagus gitu nah makanya apalagi yang rumahnya sedekat ini gitu masalahnya takutnya gitu kalau lagi ada bayi teman-teman punya bayi gitu kan lagi tidur enak-enak tahu berisik gitu kan pasti bangun ya kan bangun satu rukat semua jadinya nah ini kayak gini ya yang sini-sini yang ujung tuh kayak gitu bentar lagi tuh kayaknya udah jadilah bentuknya mah tinggal finishing jadi plus minus lah kalau rumah dekat terlalu dekat stasiun tuh plus minus kalau gua sih kalau gua sendiri ya ini mah kalau gua sendiri sih mendingan enggak usah terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh minimal naik motor 10 menit nyampe lah udah cukup naik motor 10 menit 5 menit nyampe udah cukup lah enggak usah terlalu dekat karena itu dia berisik nah nih yang sini kayak gini yang sebelah sini kita lewat jalannya bisa dilewatin temen-temen tuh jadi gua pernah tuh waktu nikahan saudara ya eh nikahan adik sih nah ini lagi di bikin pager nih kayaknya udah udah mau direnovasi yang sini-sini tuh lihat tuh ya kayak gitu ya cukup ya temen-temen lanjut kita ke yang sebelah sana jadi gua pernah nikahan adik gua kemarin kan ada saudara gua dari Garut dateng ya jadi bokap gua Garut ibu gua Tegal nah bokap gua itu bahwa saudaranya ua gitu kan bibi nah tapi kalau ua bibi sih tidurnya di rumah bokap cuman anak-anaknya gitu misalkan sepupu apa gitu ya itu ada yang tidur di saung istilahnya tuh saung karena apa berisik katanya suara kereta ya hahaha nah ini yang depan-depan ya tuh nih ini lagi mau dibangun juga nih kantor galerinya gitu temen-temen sampai nggak bisa tidur katanya ah berisik ah soalnya emang dia deket banget kayak yang rumah tadilah bahkan lebih deket lagi kayaknya enggak lah segitu-segitu kira-kira segitulah deketnya kayak rumah tadi tuh jadi berapa meter ke depan tuh udah rel gitu itu pada nggak bisa tidur coy begadang gara-gara berisik kereta katanya nah ini kita ke daru metropolis ya yang dua ini udah jadi nih enak banget sih gua ngeliatnya yang dua ini apa ya sampingnya tuh luas banget gitu enak sih ngeliatnya jadi bikin pengen gitu bikin ke pengen Nah kita ke daru metropolis ya deket sama daru indah dia di sini Hai nah gila gerbangnya udah jadi coy gede banget emang mantap izin dulu ke sekuritinya kalau kita mau masuk ya gila ini gerbangnya mewah banget bisa aja nih desainernya nih bikin apa namanya oh istilahnya gerbang itu adalah wajah ya temen-temen jadi begitu orang lihat gerbangnya wah itu pasti wajahnya perumahan mewah nih gitu ya kan tuh gila tinggi banget Hai lebih-lebih tinggi dari pintu tol itu lihat tuh pintu tolnya setinggi itu Aduh Aduh kena batu lagi nih rumah contohnya nih di depan nih keren sih mewah banget megah gitu kelihatannya nah ini rumah contoh temen-temen udah jadi ya tapi Gatau udah ada furniturnya apa belum ya kayaknya belum ya nanti deh gua kali-kali kapan-kapan pengen ke sini buat nge-review rumah contohnya ya amabu siapa namanya yang waktu gua ke sini ama Hai bumi milda pamela gitu nanti ke sini lagi deh lihat-lihat bisa Hai tuh kayak gitu Nah jadi gua juga mau cerita nih temen-temen ya sambil jalan ngelihat yang kesono progresnya udah sampai mana jadi gini temen-temen kan kemarin gua bikin perumahan Daru Estet ya Kenapa gua nggak pernah update progres perumahan Daru Estet nanti gua kasih link-nya di akhir video temen-temen tonton aja itu alasan kan kenapa gua nggak pernah bikin channel bikin konten di Daru Estet ya Nah ada cerita lucu ya jadi saudara gua saudara jauh gitu kan dia udah lama sama bokap gua terus anaknya tuh mau mau tinggal di sini nah kerja di bandara mau kerja mau punya rumah di sini biar deket sama orangtuanya terus dia tuh ngambil di Daru Estet awalnya pas gua denger dia ngambil Daru Estet kok ngambil Daru Estet gitu kan nah ini temen-temen yang sini-sini kayak gini ya belum ada jalan lagi gua belum bisa kesono cuman kok disini kayak ada pembangunan tuh kayak ada bangunan tuh Oh itu masjid warga kali ya nggak bisa kesono gua sampai sini aja muren temen-temen ya lanjut ya jadi eh dia ngambil rumah di Daru Estet awalnya kenapa dia ngambil Daru Estet kata gua akan kenapa ngambil Daru Estet kan Daru Estet setau gua banyak komen-komen negatifnya gitu banyak kontroversialnya Oh waktu itu saudara gua masih bisa ngeles lah ngejawab ya tapi udah bener kok ini udah bisa nanti berapa bulan lagi dibikin gini 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 gitu eh baru kemarin gua ngobrol lagi dia pindah katanya ke Daru metropolis ini dia ngambil di sini nggak jadi di Daru Estet ya kan kata gua juga apalah gua bilang ke saudara gua Daru Estet itu kan banyak banget kontroversialnya gitu banyak rumah yang nggak jadi-jadi ada yang udah jadi nggak ditinggal-tinggal katanya dia pindah ke sini sekarang Daru metropolis rumahnya ya kata gua Daru metropolis kan masih perataan tanah jadi harus sabar aja gitu dia nanti nunggu rumahnya jadi karena pasti masih lama banget ya beberapa tahun lagi mungkin karena jalan aja masih belum dibikin masih cut and kecil jadi yang penting minimal rumahnya beneran jadi dan nggak bermasalah lah ya nggak kontroversial gitu nih sampai kita kuburan nih Assalamualaikum ya Allah di Arminel kubur nah ini Daru Town kita sekalian mampir aja ke Daru Town ya sekali lagi gua nggak ngejelek-jelekin Daru Estet ya Daru Estet mudah-mudahan yang nonton nggak tersinggung karena ini emang nyata apa kisah nyata gitu gua nyeritain kisah nyata emang saudara gua sendiri ada buktinya dia tadinya ngambil Daru Estet nggak jadi ya nah ini nggak tahu Daru Town juga nggak tahu beda lagi ya yang tahu komen aja ya intinya disini Daru Town belum ada progres ya masih cuman tanah-tanah gini doang tuh perataan tanah jalan doang jadi ya mudah-mudahan dari Estet bisa evaluasi gitu ya ama timnya ama tim salesnya gitu bener-bener bisa lebih baik lagi lah gua mah enggak enggak apa ya bukan ada niatan ngejelekin karena gua mah terus terang aja apa yang ada gua jelasin ya jadi biar teman-teman juga yang nonton video gua percaya sama gua karena kepercayaan itu mahal teman-teman kejujuran tuh mahal jadi sekalinya kita dipercaya sama orang itu tuh orang bakal setia sama kita gitu makanya mahal harus diperjuangkan harus dipertahankan sekalinya orang kecewa nanti pada kabur pada bubar kenapa mungkin banyak teman-teman yang masih nonton video update progress di channel gua mungkin karena temen-temen udah pada percaya sama gua gitu ya makanya setia gitu untuk nonton-nonton di channel gua gua ucapin makasih mudah-mudahan gua juga bisa menjaga ya kepercayaan dari temen-temen semua Oke sampai sini aja untuk update progress perumahan Daru ya gua abis ini mau bikin lagi perumahan Daru yang part 2 karena kan Daru ini banyak banget perumahan temen-temen gua bikin perumahan Daru yang baru di Daru itu udah sampai dua part loh jadi abis ini gua mau update progress lagi perumahan Daru yang baru-baru dateng ya jadi pendatang baru di Daru nih gua pengen lihat progressnya nanti di video selanjutnya ya Makasih buat yang nonton sampai sini aja dulu untuk tempat satunya dadah you know you're coming up to me fire lighting up the sky feel the ground shaking underneath try to take me